Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, sehat dan sehat selalu Nah buat teman-teman yang baru aja nonton video ini Aku ucapin terima kasih Dan kenalin nama aku Kigit Krisnawati Dan aku seneng banget ngomongin tentang minimalism dan finansial Dan buat kalian yang udah setia banget di channel ini Aku ucapin terima kasih Aku seneng banget ketemu sama kalian semua Hari ini aku mau ngomongin tentang finansial Terkhususnya aku mau ngomongin tentang impulsif buying Nah impulsif buying itu Sering banget dilakukan terutama oleh kita kaum Hawa ya teman-teman Nah impulsif buying itu apa sih? Nah impulsif buying itu bagaimana kita itu belanja itu secara impulsif Kita itu belanja jadi boros Kita itu belanja dengan membeli Semuanya dibeli Ketika kita di supermarket pengen semua dibeli Gitu ya Nah disini aku coba mau share ke teman-teman semua Bagaimana aku mengatasi impulsif buying Bagaimana aku membeli barang itu secara tidak impulsif Nah langsung aja kita simak videonya ya Tips yang pertama dari aku adalah terbiasa bikin wishlist Nah menurut aku wishlist itu penting ya teman-teman Jadi kalau misalnya kita pengen beli itu kita list dulu Kita jangan tiba-tiba beli Tiba-tiba beli Tiba-tiba ngeluarin duit Beli ini beli itu Beli irono beli itu No 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 Jadi biasakan teman-teman untuk bikin wishlist ya teman-teman Walaupun teman-teman itu cuma pengen beli jilbab yang harganya 50 ribu 60 ribu itu Biasakan ditulis dulu itu keinginan kita Kita nabung dulu untuk membeli keinginan kita Jangan sampai uang yang bukan untuk beli jilbab kita pakai untuk beli jilbab Jadi nanti budgeting kita berantakan Nanti uang kita jadi berantakan gitu Tips yang kedua dari aku Biasakan belanja membawa shopping list Ini penting banget teman-teman Aku udah pernah bilang kalau gak salah ya Jadi kalau mau belanja Mau itu belanja sayuran di pasar Mau itu belanja bulanan di supermarket Mau itu belanja di warung sayur sebelah rumah Itu biasakan bawa shopping list Nah aku udah pernah bilang ya teman-teman Kalau aku beli sayuran itu seminggu sekali Aku beli groseris itu sebulan sekali Nah itu aku selalu membawa shopping list sih Jadi misalnya nih aku mau ke pasar Aku mau beli bawang merah Mau beli bawang putih Mau beli bayam Mau beli tahu Mau beli tempe Itu semua aku tulis Karena kalau gak aku tulis Yang gak aku pengen beli Jadi aku beli Yang harusnya aku beli Gak aku beli Yang duitnya harusnya keluarnya 200 ribu Jadi 300 ribu Jadi 400 ribu Jadi 500 ribu Terus sampai rumah Kok ini ya yang aku beli Jadi impulsif aja gitu loh teman-teman Kalau menurut aku ya penting sih Shopping list itu gitu Jadi walaupun kita melenceng dari shopping list itu Itu gak melenceng jauh-jauh Jadi misalnya kita mau ke Jakarta dari Tangerang Kita gak mungkin sampai Bogor Kita gak mungkin sampai Depok gitu loh teman-teman Tiga dari aku adalah Biasakan kita pergi membawa uang pas Atau jangan berlebihan Nah aku udah pernah bilang juga ya teman-teman Kalau aku itu budgeting Mingguan untuk belanja sayuran itu Sebesar 200 ribu Jadi aku membiasakan diri Untuk tidak membawa uang lebih dari itu Dari budgeting yang memang aku tuliskan Kalau aku budgetnya 200 ribu Aku bawa uang ke pasar itu 300 ribu 400 ribu 500 ribu Aku yakinlah pasti kita belanjanya di atas 200 ribu Atau sampai kadang habis gitu Karena apa ya Karena ketika kita ngeliat uang masih ada di dompet itu Pasti kita beli lagi, beli lagi, beli lagi Merasa ini harus beli, ini harus beli Padahal ketika sampai rumah Teriata tepung masih ada Teriata gula masih ada Itu kan jadi impulsif dong So menurut aku jangan bawa uang banyak-banyak Tips yang keempat adalah Bayar pake uang cash Aku udah pernah ngomong kalau gak salah ya Aku itu kalau belanja Usahakan bawa pake uang cash Belanja pake uang cash Bayar pake uang cash Gak tau ya psikologi aku itu Kalau aku bayar pake uang cash Itu jadi lebih Sayang banget duitnya Ketimbang aku bayar pake gesek Bentar-bentar gesek Itu kayak Kita tuh kayak gak ngeluarin duit gitu loh temen-temen Kayak apa ya Kayak Uang Kalau di ATM Kalau kita gesek tuh Kayak kita tuh belanja tuh semau kita gitu loh Pengen ini beli Pengen itu beli gitu Tapi kalau kita ngeluarin secara Cash Ini kan duit gue Sayang banget Gitu loh temen-temen Kalau temen-temen Mungkin gak kebayang Coba deh Coba temen-temen belanja pake uang cash Bedakan Temen-temen belanja pake uang cash Dengan temen-temen belanja pake debit card Pake e-money Pake OVO Pake apa segala macem Pay-pay itu Coba temen-temen bandingkan Lebih sayangan ngeluarin uang cash Atau lebih sayang ngeluarin uang secara elektronik Ya tips yang kelima adalah Jangan pernah apply credit card Credit card itu membunuh temen-temen Menurut aku ya Credit card itu jadi Kita itu belanja terus Jadi kita itu Gue jadi pengen gini nih Padahal aku tuh gak butuh Gitu loh Jadi apa ya Menurut aku Credit card itu Kita tuh ngerasa Kita tuh banyak duit gitu loh Padahal itu kan bukan duit kita kan Itu kan duit utangan Yang harus kita balikin lagi Ke bank yang minjemin kita Belum lagi Kalau misalnya ada bunganya Oh no Menurut aku jangan ya temen-temen Jangan apply credit card Karena bagi aku sih Momok ya credit card itu Kayaknya sih memudahkan Tetapi intinya di belakang itu Utangan yang harus dibayar So Buat temen-temen yang belum Pernah apply credit card Jangan sampai Apply deh ya Aku gak recommended sih Buat temen-temen yang udah Punya credit card Boleh ditutup Karena Temen-temen pasti ngerasain Manfaat borosnya Manfaat borosnya Buat temen-temen yang udah Terlanjur punya credit card Dan temen-temen udah Terlanjur punya Kewajiban yang harus dibayarkan Segera bayarkan Dan sebisa mungkin Kalau emang bisa ditutup Ditutup aja Tips yang ke-6 adalah Belilah barang sesuai kebutuhan Bukan keinginan Aku udah ngomong berkali-kali Aku udah sering banget Ngomongin ini di video-video aku Di banyak video aku Kalau kita harus membeli barang Sesuai kebutuhan Bukan keinginan Karena apa temen-temen Kalau kita ngikutin keinginan kita itu Nggak akan selesai Kalau kita ngikutin keinginan kita Semua itu pengen kita beli Kalau kita ngikutin keinginan kita Mau sampai kapan Mau sampai tua Nggak akan ada habisnya Keinginan itu temen-temen Kita itu harus hidup Berkesadaran Kita harus sadar Apa kebutuhan kita Apa yang harus kita miliki Dan apa yang nggak harus kita miliki So jangan pernah Beli barang-barang Sesuai keinginan Tapi belilah sesuai kebutuhan aja Ya tips yang ketiga adalah Jangan membeli barang Dengan kebutuhan pendek Menurut aku Membeli barang dengan kebutuhan pendek Itu sangat fatal Teman-teman Contohnya Misalnya kita Jalan-jalan nih ke mall Terus kita lihat-lihat Di stand gadget Handphone gitu ya Padahal kita ya sadar Kita itu masih punya Handphone yang bagus Kita itu punya Handphone yang Masih berfungsi dengan baik Tapi karena Godaan Sang marketing Godaan dengan Seribu godaan Si marketing itu Bisa merasuk ke dalam Jiwa Raga Dan pikiran kita Sehingga kita mengeluarkan Uang Untuk membeli gadget Pas sudah sampai rumah Gue kan masih punya gadget ya Kenapa gue beli gadget ini Dan itu sih Apa ya teman-teman Membeli barang dengan kebutuhan pendek Itu sangat amat disayangkah Jadi kalau menurut aku Misalnya teman-teman lagi jalan-jalan ke mall Terus teman-teman melihat barang ini bagus Pikirkan dulu Kalau boleh teman-teman foto dulu Foto pakai handphone teman-teman Pikirkan dulu Balik dulu ke rumah Pikirkan dulu sehari dua hari Atau sampai seminggu Kalau misalnya Sampai besok teman-teman masih kepikiran Kalau sampai besok teman-teman ngerasa Oh iya ya barang di rumah aku ini Harusnya udah diganti dengan barang yang baru Karena fungsinya udah gak bisa digunakan Ya boleh teman-teman beli lagi Balik lagi ke mall untuk beli gitu ya Untuk beli yang tadi memang mau dibeli Jangan sampai teman-teman membeli Dengan keputusan yang pendek gitu Jadi harus dipikirkan matang-matang Aku berani ngomong kayak gini teman-teman Karena aku dulu sering membeli barang Dengan keputusan pendek Terlebih pakaian Aku tuh dulu sering banget beli pakaian Dengan keputusan yang pendek Pas udah sampai rumah barangnya Oh no Ternyata gak kepake Oh no Ternyata aku gak suka bahannya Itu aku dulu sering banget Dan kalau di total Itu juga banyak juga loh Pakaian-pakaian aku Yang aku membelinya Dengan keputusan-keputusan yang pendek Yang ke delapan adalah Jangan pernah membeli barang Kalau gak ada budgetnya Fokus nabung dulu Untuk bisa membeli barang Untuk bisa menikmati Sesuai keinginan kita Sesuai memang kebutuhan kita Gitu ya teman-teman Jangan sampai kita itu Gak ada duitnya Tapi diadadain Gak ada budgetnya Tapi diadadain Gak ada uangnya Tapi diadadain Biar Kita itu terlihat Wah Biar kita itu Hanya menuruti Menuruti nafsu kita No Menurut aku no Teman-teman Jangan pernah beli barang Kalau kita gak punya budgetnya Tabung dulu Sabar dulu Gitu ya teman-teman Sabar gitu Insya Allah sih Kalau kita sabar Terus kita menabung Terus Terus uangnya udah terkumpul Terus kita beli Itu nikmatnya tuh lebih gitu loh Teman-teman Daripada kita beli pada saat itu Nah itu tadi teman-teman Beberapa tips dari aku Bagaimana aku mengatasi Impulsif buying Bagaimana aku mengatasi Aku berbelanja secara impulsif Itu pengalaman aku ya teman-teman Jujur itu pengalaman aku So buat teman-teman Yang punya pengalaman lain Yang punya tips-tips lain Silahkan sharing di kolom komentar aja ya Biar aku bisa sama-sama belajar Nah buat teman-teman Yang pengen dibikinin video Tentang minimalism Atau finansial Teman-teman pengen aku bahas apa Tentang minimalism dan finansial Kalau aku bisa Kalau aku sanggup Kalau aku punya pengalamannya Aku insya Allah Pasti akan share ke teman-teman Biar kita sama-sama belajar Dan buat teman-teman Jangan lupa like Serta subscribe channel ini Buat yang belum subscribe Dan jangan lupa share Sebanyak-banyaknya video ini Semoga video ini Semakin bermanfaat Buat banyak orang Dan sampai jumpa di video kami Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye teman-teman semuanya Bye teman-teman semuanya Bye teman-teman semuanya